selamat menikmati ini adalah buku catatan rapat-rapat saya sebagian jadi setiap kali ada meeting rapat itu saya punya 12 calusannya nantinya akan jadi apa pak? akan jadi buku atau gimana pak? kalau disini saya tulisnya seperti ini tanggal 25 Juni 2016 ada rapat-rapat ini 3 Juli 2016 ini 5 Juli 2017 jadi saya ini buku corek-corek jadi kalau ada masalah eh rapat lapres ada jawaban kalau di meja yang paling wajib banget jadi sebetulnya saya ini tidak pernah menggunakan meja ini untuk duduk saya selalu pakai ruang di meja yang satu ya kenapa? karena meja ini itu membuat kalau duduk ada strata yang duduk di depan inferior yang duduk disini superior tapi kalau pakai meja diskusi itu setara jadi sekolah biro sekda itu setara itu duduknya disini itu seperti menghadap jadi saya praktis tidak pernah pakai meja ini jadi meja ini cuma meja untuk disimpan atau tanah tangan Banyak buku-buku yang saya baca ke Tegar dulu itu relevan karena soal public policy nah itu jadi sebenarnya saya taruh dulu cuma kemarin-kemarin udah diturunin karena bukunya itu satu bimbing jadi kalau tidak diturunin tidak turunin awal tidak akan cukup itu kalau turuninnya hanya 1 minggu sudah dicicil sejak kapan Pak? per hari ini ya Pak? sudah dicicil mungkin hampir 2 minggu hampir 2 minggu dicicilnya karena memang tahu bakal berakhir 16 ya jadi begitu awal Oktober sudah mulai nyicil dikit-dikit masuk-masuknya kalau pas lagi ada operasi sebelah jadi yang tertinggal saat ini seperti itu ya Pak? tahu gak ini apa nih? ini koleksi saya nih itu apa Pak? itu apa Pak? itu apa Pak? ini pukul hariannya Gubernur Jendral Belanda apa yang itu Pak? terbahasa gak tuh? yang Peter Sungkun masih pakai bahasa asli ya Pak? ada perawatan khusus gak sih Pak? buat buku-buku kayak gitu Pak? buku-buku lama kayak gitu? perawatan khususnya? saya kemungkinan ini saya bakal kasihkan aja sama apa Binas Arsip oke perusahaan tok isinya adalah tembang yang harpa tapi ini manuskrip lama yang ya sayang kalau gak terawat dengan banyak dan takutnya kalau terawat ini bayangkan tahun ya 7 November 16 16 saya suka baca apalagi dokumen-dokumen laman saya minta box itu udah gitu ya berarti bakal ditaruh di perpustakaan Jakarta ya Pak? buku-bukunya koleksi koleksi ada orang-orang yang juga ada orang yang tahu saya suka kasih feedback terus nih karena saya sering beritahu ini kalau bekerja itu pakai S.O.P. ini pakai lumus ini sebagainya ini satu lagi nih ini spektora bikin buku wow ini spektora bikin buku pengalaman bagaimana membuat WTP supaya bisa menjadi perdoman generasi berikutnya dan tempat-tempat lain jadi yang saya senang disini itu adalah karena mereka-mereka membuat buku dan ketika ditanya ya kan dulu arahannya supaya pengalaman itu ditulis jangan hanya nempel ke badan tapi yang saya dapat surprise itu yang gini ini betul-betul surprise Kepala OPD tentang pengalaman bekerja bersama saya mereka menuliskan ini saya terharu dapat ini karena semuanya nulis kesini ini para penulisnya total ada berapa penulis pak? 5 ini dapat isinya lihat totalnya penulisan banyak saya lihat 53 orang penulis banyak kan? 53 orang penulis mereka bikin buku dan saya tidak tahu kalau mereka bikin buku baru istilahkan tadi surprise banget surprise sekali terus tadi MR tuh bikin buku 3 bukunya knowledge lagi knowledge and knowledge and knowledge keren kan? jadi saya tidak membayangkan mereka bukan hanya mendengar tapi kemudian dieksekusi menjadi buku terus saya tadi tanya siapa lagi bikin buku banyak kumpulin dong ini ditulis oleh pasma OPD dan bukunya itu sudah punya ISPN wow keren jadi ini ada ada ISPN nya tuh wah jadi ini akan mereka memang menulis lalu berharap ini bisa menjadi dipublikasikan menjadi pelajaran saya belum sempat baca saya sudah lihat beberapa judul-judulnya yang mereka buat ini mengharukan saya tidak pernah membayangkan terima tulisan dari kolega sampai 53 tahun mulai satu-satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya 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 pasti banyak kenangan di tempat ini banyak keputusan besar banyak hal-hal yang berkesan jadi semua pertemuan-pertemuan dari mulai ketika paling ketika pandemi pandemi itu praktis semuanya zoom dari sini dari sini untuk menghormati saling menghargai mutual respect dan tadi saya tidak membayangkan segitu banyak tuh teman-teman yang akan hadir kemudian juga terasa suasananya suasana seperti sebuah persaudaraan bukan sekedar kita bekerja sebagai atasan dan bawahan yang kebetulan sama-sama menjalani tugas pemerintahan jadi tadi saya sampaikan kepada semua terima kasih menyempatkan untuk hadir bahkan ketika sudah selesai menyempatkan untuk menyalamin satu-satu dan yang buat saya itu adalah salah satu yang paling rewarding ketika kita bekerja bersama dengan begitu banyak orang dan orang yang secara struktur itu statusnya sebagai yang dipimpin dan mereka menunjukkan kedekatan kepada yang dapat tugas sebagai yang memimpin ini satu hubungan yang kami betul-betul syukuri 5 tahun yang sangat mengesankan bersama dengan mereka jadi suasana dibuat kami dan mudah-mudahan soliditas itu terjaga di karta siapapun yang dimimpin suasananya suasana kekeluargaan suasana saling support tidak ada manusia yang sempurna dibagian kita ya saling mengisi untuk membuat itu menjadi lengkap dan rasanya suasana itu terbangun sama beberapa tahun ini mudah-mudahan bisa dijaga itulah cerita reflektif atas apa yang ada di jalan ini karena belum bisa dipulis saya belum sempat nulis itu Insya Allah saya kalau nulis harus ada waktu dikit aja kalau gak ada waktu bisa nulis Insya Allah tidak ada